assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa kembali dengan al-ayubi channel semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin teman-teman kali ini kita akan menyimak diskusi santuy ya antara sesama Kristen yang satu Kristen yang satunya lagi Kristen tapi imannya berbeda teman-teman yang satu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan Yesus itu adalah Allah nah Kristen yang satunya lagi mengatakan Yesus itu bukan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus itu bukan Allah nih sama-sama Kristen ya imannya berbeda-beda teman-teman Ya kita langsung simak videonya teman-teman Hai makan yang haram dan yang tidak haram dimakan itu seperti apa yang diajarkan Kristen kamu kan mengalami Kristen saya ikuti narasi umum ini ya yang bapak ini jangan menjebakkan kalau makanan misalnya babi kan itu perjanjian lama sekarang perjanjian baru bisa dimakan semua kecuali darah gitu loh gimana kamu makan kamu makan nggak bagi ya tergantung sedangkan ayam tergantung sih enggak tergantung ayat saja saya enggak ijen cara pandangnya tidak tergantung Bang Jek izin ayat sama Kak Positif Bang Jek Kak Positif bisa menjelaskan enggak lukas 2 ayat 11 lukas 2 ayat 11 kalau kakak ada kitab atau menengok dari Google silahkan lukas 2 ayat 11 disini disini hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daun yang dimasukkan disini telah lahir Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan itu siapa ditujukan untuk siapa di situ Pak kan ada kata-kata ada yang ditulis Tuhan Tuhan itu belum tentu ala yang maha besar bukan kan begitu kata Tuhan ditujukan disitu gini Pak itu kan penulisannya Tuhan kan ada Tuhan huruf kecil disitu ada huruf besar kata Tuhan itu bukan berarti selalu disempatkan bahwa ada maha besar nggak usah panjang-panjang saya yang menanyakan kata Tuhan yang ditujukan di ayat lukas 2 ayat 11 itu untuk siapa kalau saya bukan Tuhan sih itu Tuhan saya artikan Tuhan bukan Tuhan Tuhan oke menurut kakak Tuhan nah itu ditujukan untuk siapa kepada Yesus kan kenapa malaikat mengatakan hal itu bahwa Yesus itu Tuhan kalau kayak gitu Tuhan karena dia adalah Raja di atas Raja di atas Raja di atas Raja kenapa Yesus bisa memegang jabatan seperti kayak gitu kak karena dia kan dia akan diberi kuasa oleh Allah kalau diberi kuasa Yesus akan bahkan gini Pak ya bahkan Yesus nanti akan membangkitkan kita karena kan dia diberi kuasa memang kepada Allah nah itu saya tidak mundiri karena memang diberi kuasa oleh yang maha kuasa ya kan gitu kalau diberi kuasa berarti kan statusnya memang dia sebagai sebagai Tuhan kan dia penguasa karena kenapa dikatakan penguasa karena dia diberi diberi kuasa oleh Allah ya kan itu begitu kakak jadi Yesus kita juga kakak paham kakak paham gak apa definisi pengertian dari arti kata Tuhan Tuhan itu apa artinya gini gini Pak ya gini ini kata Tuhan itu tidak selalu disematkan bahwa dia adalah Allah kan tidak saya bilang tadi dari awal pohon aja kita gak ngomong tentang Allah bukan kak kita gak ngomong tentang Allah kita ngomong tentang Tuhannya kak apa definisi arti kata Tuhan apa arti kata Tuhan itu apa gitu kalau kata Tuhan untuk Yesus saya tidak bisa sematkan disitu tapi ada pun kalau mau bilang Tuhan tidak ada masalah tapi dia bukan yang maha kuasa gitu Pak jadi kata Tuhan itu kata Tuhan untuk Tuhan Allah yang itu yang layak disembah yang apa yang disembah oleh Yesus itu begitu Pak saya perlu ya saya perlu sedikit mengorek apa ya menggali logika logika teologi dulu sedikit Bunda positif ya ini saya ingin tahu apa maksud Allah menciptakan manusia bisa dijawab Bunda gini ya kita asal-asal jawab ya ya kita harus tunggu kepada dia ya kan begitu ya tujuannya apa Bunda pertanyaannya bagaimana tadi tujuan Allah menciptakan manusia apa Bunda tujuannya ya awalnya kan Allah kan menciptakan Adam dan Hawa tujuannya Allah menciptakan tunggu dulu tujuannya menciptakan Adam dan Hawa yaitu untuk hidup abadi selama-lamanya Tidak ada sakit ya kan tidak ada peperangan pokoknya hidup sempurna lah hidup sempurna gitu itu tujuan Allah sebenarnya maksud Allah menciptakan Adam dan Hawa apa untuk hidup abadi selamanya gitu apakah tidak cukup dengan kehidupannya sendiri yang abadi itu perlu menciptakan Adam dan Hawa iya kan untuk maksudnya manusia kan tadi kan situ pertanyaannya apa tujuannya Allah mengapa manusia dan perempuan di cipta sana ya supaya kan Allah bilang beranak cuculah ya kan begitu tujuannya apa penuhilah ya kan beranak cuculah penuhilah bumi ini ya kan begitu penciptaan Tuhan hanya sekedar penuhilah beranak cuculah ya gini ini kan ini kan kita cari kebenaran makanya Bapak tambah kasih kasih saya apa apa maksudnya kalau saya tidak tahu Bapak kasih tahu lah gitu kan begitu ya ya makasih ya di dalam kekristenan Allah menciptakan manusia itu bentuk dari apa ya dari ekspresi kemuliaan dirinya jadi ketika Allah menciptakan manusia di hari atau puncak ciptaan itu adalah wujud tertinggi dari ekspresi dirinya di dalam kekristenan Allah menciptakan menurut gambar dan rupanya karena hanya dalam gambar dan rupa ekspresi Allah yang tertinggi itu tertuang itu tujuan ketika Allah menciptakan dia laki-laki manusia dan perempuan hawa kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi Tuhan atas seluruh kita lain caranya apa berilah nama kepada seluruh kita dia adalah Tuhan jadi kausa prima adalah Allah kausa sekundanya adalah manusia manusia menjadi Tuhan atas seluruh ciptaan lain Tuhan tidak pernah melarang manusia membunuh pohon membunuh binatang sepanjang dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia dan karena dia jadi Tuhan atas ciptaan yang lain nah sekarang saya tanya dalam pandangan bunda bunda positif tujuan Tuhan itu menciptakan apa apakah hanya sekedar menyembah menyembah Tuhan apakah dia miskin miskin dirinya sangat miskin atas pengakuan sehingga dia perlu menciptakan entitas lain di luar dirinya untuk sujud dan menyembah dia serendah itu kan standar manusia diciptakan Tuhan Tadi kan Bapak tadi sudah menjelaskan semua kan sudah jelaskan terus tadi bilang itu sependapat dengan ini sependapat dengan ini bunda sangat-sangat sependapat oke saya lanjut oke saya lanjut ya karena kita sudah sependapat bahwa ternyata manusia diciptakan menurut gambar dan rupa merupakan ekspresi kemuliaan Allah itu sendiri maka ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa maka Allah dengan segala kepedihan dan kesedihannya merasakan luar biasa kehilangan ini gambar dan rupanya gambar dan imagenya citranya dirinya itu rusak seperti itu nah bagaimana caranya satu-satunya cara adalah ketika Allah memuliskan itulah sebabnya di dalam sikris tenan Allah adalah Bapak yang menjangkau anaknya yang terjatuh dia menjangkau kepada siapapun yang terjatuh yang hidupnya akan terpisah yang terpisah secara kekal dalam secara kehidupan kekal satu-satunya cara adalah karena satu orang pelanggaran satu orang yang disebut Adam seluruh orang di muka bumi menjadi hidup di dalam kematian dan mengambil bagian di dalamnya itulah sebabnya dengan satu manusia baru di dalam kristus seluruh orang dipulihkan kembali dalam hubungan semula ini sangat penting ini sangat penting oleh sebab itu jika ada ajaran atau dogma yang mengarang atau mengajarkan untuk tidak mengakui itu saya yakin itu menginginkan kehidupan kekal bunda, kawan-kawan semuanya ya itu terpisah dari Allah untuk selamanya dan kita tahu ajaran itu bersumber dari mana oke itu yang pertama yang kedua mengapa harus menjadi manusia Allah mengapa harus menjadi manusia apakah dia hanya setengah-setengah manusia tunggu, tunggu, tunggu tunggu saya boleh potong tadi yang pertama saya setuju tadi yang pertama saya setuju memang begitu tapi kedua kedua yang bikin apa ya yang bikin menjanggal gitu Allah berubah jadi manusia bukan Yesus yang dulu di sebelah kanan Bapak itu yang berubah jadi manusia bukan Allah yang berubah jadi manusia karena dia dia diutus oleh Allah berarti yang berubah jadi manusia yaitulah Yesus di sebelah kanan Bapak itu yang dirubah jadi manusia bukan Allah yang berubah jadi manusia karena bilang aku diutus oleh Allah berarti dia diutus oleh Allah berarti Yesus yang dirubah jadi manusia Allah tetap ada di surga karena dia yang mengutus berarti ada di situ yang diutus kan turun gitu yang itu yang saya tidak sesuju Yang tadi Bapak paparkan kepada saya itu, itu benar, itu sangat benar Tapi kalau berbicara mengenai ketuhanan yang itu, disitu kita punya perbedaan begitu Karena Bapak mengatakan Allah yang berubah wujud jadi manusia Tidak seperti itulah, karena Yesus bilang, aku diutus, ya kan, aku diutus Berarti ada yang mengutus, berarti yang mengutus itu tetap ada di surga Yang berubah jadi manusia itu yang Yesus, ya kan, Yesus yang berubah jadi manusia, bukan Allah gitu loh Ngomongnya udah kebanyakan kamu ngomong disini Ya udah kebanyakan kamu ngomong disini Sekarang pertanyaan saya jawab dengan jujur Sekarang pertanyaan saya jawab dengan jujur Apakah kamu Islam atau Adpen atau Sekte Iblis? Kamu Adpen atau Islam? Jawab dengan jujur Yang berhak menghakimi Allah bukan kamu, gitu loh Ini mau diskusi, ini mau diskusi atau mau suruh orang percaya dengan kepercayaan kamu? Jawab dengan jujur Saya Kristen, Kristen, Karisten, saya Karisten, tahu? Nanti gelap Kak, Kak positif saksi Jehova, ya? Saksi Jehova yang mana itu? Saya bukan Jehova, Pak Saya bukan Islam Saya Kristen Itulah Anda, kalau kita mengatakan Yesus itu bukan Allah Nah, Anda selalu memfitnah gitu loh Kita kan ini belajar tentang kebenaran, bukan untuk membenarkan diri Belajar kebenaran, bukan untuk membenarkan diri gitu loh, Pak Tadi apa yang Bapak sampaikan tadi, Bapak? Siapa ini? Kristen mana yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Kak? Tunjuk, buktikan Kristen mana yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan dan Juru Selamat? Gini, Pak, ya, gini Gini, itu hak mereka mau bilang Yesus bukan Allah atau enggak Itu hak mereka Karena mereka juga peningkatan Kalau kakak mengatakan kakak Kristen Buktikan Kristen mana Paham doktrin mana yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan dan Juru Selamat Kalau kakak mau mengatakan Kristen Yesus itu Juru Selamat Tapi dia bukan Allah gitu Kalau ada pun, kalau kita mau mengatakan dia Tuhan Kita nggak mau bicara tentang Allah Tidak ada masalah Tapi dia bukan yang maha kuasa gitu loh, Pak Ngerti nggak? Itu Bisa baca Yohannus 8, 42, Bu Masih mengahur Kristen mana yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Kak Halo, Bu Bisa baca Yohannus 8, 42 Tuh, Esat Tak satupun yang pernah melihat Allah Allah tidak pernah mati Yesus mati Tak satupun yang pernah melihat Allah Yesus pernah dilihat Ya gampang kok Bu, Bu Ibu pernah baca Yohannus 8, 42, Bu Halo Gini, Pak Gini, buat apa kita Baca Baca ini, ini dan itu Tapi ujung-ujungnya kita bilang Yesus itu Itu Allah Bercuma juga Gitu, Pak Coba Ibu baca, itu pengakuan Yesus loh Bukan pengakuan saya, bukan Coba Ibu baca, 8, 42 Tadi, tadi mereka sudah baca Sudah mereka baca itu, Pak Saya sudah paham Saya tidak akan menolak Saya tidak akan menolak Kalau Yesus itu Allah sendiri Saya tidak akan menolak Kalau memang Ya memang iya Tapi kan tidak pernah Yesus mengaku bahwa aku adalah Allah Dia selalu merujuk Sembala alamu Alaku alamu Tuhanku Tuhanmu Itu Yesus menyampaikan Bagaimana kita mau Apa yang Yesus sampaikan itu Benar adanya Apa yang Allah firmankan Benar adanya Jadi kita jangan pintar-pintar gitu loh, Pak Jadi saya permisi dulu ya Selamat-selamat sore Oh, yaudah